Selamat sore pemirsa, hari ini akan diadakan sidang isbat untuk menentukan satu syawal atau Lebaran Ido Fitri 1445 Hijriah. Dan sidang isbat tersebut akan digelar oleh Kementerian Agama pada selasa 9 April 2024 hari ini yang diselenggarakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenak RI, Jalan M. Hatam, Rind, Jakarta. Perdetapan satu syawal mengakhiri bulan Ramadan yang kemudian dilanjutkan perayaan Lebaran oleh umat Islam. Berdasarkan kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Ido Fitri akan dirayakan pada tanggal 10 hingga 11 April 2024. Namun, hal ini akan dipastikan kembali melalui sidang isbat melalui metode pemantauan hilal. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamarudin Amin, mengatakan bahwa sidang isbat dilaksanakan secara tertutup. Sidang isbat penetapan satu syawal 1445 Hijriah akan dihadiri oleh Komisi 8 DPR RI, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Berdasarkan informasi dari Kemenang RI, agenda sidang isbat penetapan satu syawal akan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang diawali seminar posisi hilal. Kemudian pukul 18.15 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan sidang isbat, lalu konferensi pers penetapan satu syawal bakal diumumkan pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan lebaran versi pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh di tanggal yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.